Yo, what's up guys, back again with me di channel Yes Teacher Jadi di video kali ini gue mau cerita sedikit aja tentang update gue Novab sampai day 30 Jadi yang pertama gue merasakan benefit yang namanya confidence dan kepercayaan diri gue lebih meningkat gue jauh lebih pede saat gue ngomong gue jadi lebih pede ngomong depan orang gue jadi gak takut akan bersosialisasi jadi ya sebelumnya gue memang orangnya yang pemalu, tapi semenjak Novab ini gue jadi lebih confidence lebih ya lebih percaya diri lah kalau ngomong sama orang jadi tujuan utama gue menjalankan Novab ini adalah untuk mendapatkan yang namanya confidence yang sebelumnya gue belum pernah dapat ketika gue nge-vap ketika gue nge-porn, gue jadi orang yang pendiam pendiam dan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang dengan keluarga dengan adik-adik kakak dan semenjak Novab gue jadi lebih pede lebih natural ketika ngomong depan orang ya gue menjadi lebih attractive dan menjadi central of the intention maksud dari central of the intention ini adalah ketika gue di keramaian di tempat umum gue merasa gue diliatin gue menjadi pusat perhatian itu yang gue dapat karena aura dari Novab itu nyata itu real ketika kalian Novab kalian merasa lebih pede lebih percaya diri confidential kamu itu lebih meningkat ada auranya tersendiri ketika kalian menjalankan yang namanya Novab karena ketika kalian merasa attractive kalian merasa menarik diri kalian itu menarik itu disebabkan karena confidential apa sih yang membuat diri kalian menarik itu adalah pikiran kalian sendiri nah itu kalian bisa dapatkan melalui Novab Novab lah yang membuat kalian menjadi attractive confidence itu kunci utama dari attractive yaitu confidential so yeah itu yang baik-baiknya tetapi juga ada yang namanya flatline gue merasakan fase-fase flatline sekitar di 17 kalau gak salah di 17 sampai di 29 dan di 30 ini gue sadar kalau itu adalah masa flatline masa flatline ini adalah dimana kalian sudah tidak merasakan yang namanya benefit dari Novab lagi tidak seperti di 0 sampai di 7 kalian merasa confident merasa lebih attractive nah ketika di 15 di sampai di 20 itu kalian lesu aja bosan itu disebabkan karena dopamine kalian rata dopamine kalian segitu-segitu aja stabil sedangkan ketika kalian nge-fap dopamine kalian itu naik sekali dimana fase flatline itu otak kalian itu membutuhkan lebih banyak dopamine dan lagi beradaptasi dengan kegiatan yang baru ini yaitu kegiatan Novab ini jadi itu gak apa-apa gak masalah flatline itu pasti ada jadi ya kalian harus sadar kalau kalian itu lagi di masa flatline jadi kalian jangan relapse karena itu hanya sementara flatline itu hanya sementara kalian harus lebih produktif lagi biar dopamine kalian itu lebih naik so ya mungkin itu aja video singkat dari gue benefit yang gue dapet apa yang gue rasain selama Novab sampai day 30 gue bakal lanjut Novab ini sampai day 90 dan gue bakal buat lagi video tentang benefit dari Novab sampai day 90 ya mungkin segitu aja video dari gue see you in the next video peace out